Menyusuri tempat dan suasana baru menjadi hal yang biasanya dilakukan untuk mengisi waktu liburan. Saat liburan menggunakan mobil pribadi, tidak selamanya kita pun mengetahui jalur yang tepat menuju tempat tujuan. Karena terkadang jalurnya baru dan asing, kita pun membutuhkan bantuan untuk mencapainya. Entah dengan bertanya kepada penduduk sekitar atau dengan menggunakan GPS. Untuk saat ini, sudah banyak aplikasi GPS yang bisa diunduh secara gratis pada ponsel pintar. Misalnya saja Waze, Google Map, atau Hear Plus dari Windows Phone. Namun perlu diingat, jangan terlalu percaya dengan aplikasi GPS ini. Dan usahakan untuk tetap bertanya kepada penduduk atau orang sekitar jika tidak ingin insiden seperti berikut ini terjadi terhadap Anda. Berikut informasinya dalam 7 insiden karena GPS. Kemajuan Teknologi Global Positioning System atau GPS memang sangat membantu dalam mencari arah. Namun jangan terlalu bergantung pada alat ini. Karena meskipun canggih, perangkat ini pun masih bisa meleset. Seperti seorang wanita yang mengemudikan sedan berikut ini. Ia mengalami kecelakaan karena terlalu mengandalkan perangkat bantu ketika sedang mengemudi di Semenanjung Berus, Ontario, Kanada. Wanita ini berasal dari kota Kitchener di Provinsi Ontario dan ia tidak terlalu paham keadaan di bagian selatan provinsi tersebut. Suatu saat setelah tengah malam, ia kehilangan arah dan mengemudi menuju tambatan perahu Little Top Harbor di Danau Huron. Untunglah wanita tersebut berhasil menurunkan jendela, mengambil tas, lalu berenang sejauh 30 meter hingga ke tempat aman. Sementara itu, mobil yang dipenuhi air pun lambat laun tenggelam. Menurut polisi setempat, pengemudi itu kemungkinan besar mengambil belokan yang salah dikala hujan deras malam hari. Sang wanita mendatangi hotel di dekat danau untuk meminta bantuan. Dan kendaraan korban berhasil diangkat dari air keesokan paginya. GPS membawa maut bagi pasangan Francisco dan istrinya Regina, Murmura. Alih-alih sampai ke tempat wisata tujuan, mereka justru tiba di sarang bandit yang membuat Regina menemui ajal. Wanita berusia 70 tahun ini tewas setelah mobil yang ditumpangi bersama suaminya diterjang rentetan peluru di sebuah perkampungan kumuh Favela di Rio de Janeiro, Brazil. Pasangan Murmura sampai ke lokasi tersebut setelah menggunakan aplikasi GPS Waze untuk memandu mereka ke resort di pantai Niteroi, Kincino, Bocaiova, Rio, Brazil. Selamat dari serbuan peluru, Francisco segera menarikan mobilnya ke rumah sakit. Sayangan nyawa sang istri tidak dapat tertolong akibat mengalami gagal jantung. Menurut keterangan polisi, geng obat bius di Favela Karamujo itu juga bertanggung jawab atas kematian salah seorang warga beberapa waktu lalu. Dan memiliki kaitan dengan hilangnya pasangan tua lainnya baru-baru ini. Francisco mengatakan bahwa sebuah keajaiban menyelamatkannya hari itu. Namun ia lebih memilih untuk tewas pada saat itu daripada harus memakamkan istri yang telah bersamanya selama 50 tahun. Sang suami pun menyalahkan Waze atas kejadian tragis yang menimpa mereka itu. Ia mengatakan bahwa aplikasi Waze yang mengarahkan mereka ke tempat tersebut. Pihak dari Waze mengatakan mereka sangat sedih atas peristiwa yang menimpa pasangan ini. Namun mereka menolak untuk disalahkan. Mereka mengatakan bahwa sangat tidak mungkin untuk dapat mengarahkan penggunanya hanya ke tempat aman. Meski begitu, Waze tetap bertanggung jawab dan menemui pihak yang berwenang di daerah tersebut. Nasib serupa karena GPS juga dialami sebuah MPV mewah berikut ini. Seperti dilaporkan akun Persatuan Bangsa Johor atau PBJ di Facebook. Sebuah MPV mewah hampir tercebur ke sungai lantaran mengikuti arahan dari aplikasi petunjuk jalan berbasis GPS pada smartphone Waze. Namun kesalahan tidak sepenuhnya pada aplikasi, melainkan juga pada sopir. Bayangkan saja, mobil yang memiliki bodi bongsor ini dipaksa melewati jalan tikus sempit yang lebarnya hanya cukup untuk satu sepeda motor. Akibat kenekatan sang sopir mengikuti arahan Waze, roda depan dan belakang bagian kanan mobil pun selip dan keluar dari jalur. Alhasil, mobil pun terjebak dan tidak bisa bergerak. Bumper depan pun tampak pecah akibat terbentur sudut jalan cor tersebut. Lantaran tak berkutik, mobil akhirnya harus dievakuasi menggunakan alat berat. Seorang pengemudi bus pariwisata bertugas mengantarkan 50 turis asal Belgia ke sebuah resort ski bernama La Planie di wilayah pegunungan Alpen, Perancis. Namun sial bagi para turis, sang pengemudi ternyata salah dalam menggunakan GPS sehingga mereka tersasar cukup jauh. Ada tiga tempat yang muncul di GPS menggunakan nama La Planie di Perancis dan sang sopir memilih yang salah. Dijelaskan lebih lanjut, sang sopir ternyata bukan memilih entry resort La Planie yang malah memilih entry desa La Planie pada GPS-nya. Alhasil, sopir bersama 50 turis asal Belgia itu tersasar hingga 750 mil atau setara dengan 1.200 km. Desa La Planie sendiri sudah lebih dekat dengan Spanyol. Jaraka dengan perbatasan negeri Matador tersebut sekitar 600 km. Rombongan tersebut pada akhirnya harus memutar dan singkat cerita, mereka pun berhasil sampai ke resort ski La Planie di pegunungan Alpen. Namun, mereka harus rela, masa liburannya molot 24 jam. Kasus mobil yang tercebur dialami kembali, namun kali ini mobil tercebur ke laut. Hal ini dialami oleh seorang pengemudi sebuah SUV di Inggris. Awalnya, pengemudi mobil memanfaatkan peranti GPS saat berkendara. GPS ini menunjukkan arah hingga ke tepi laut, namun pengemudi tersebut terus saja mengikuti arahan navigasi satelit itu. Ia pun berjalan hingga sejauh 800 meter di bibir pantai Brin di Somerset. Dan akhirnya perjalanan terhenti, para mobilnya terterosok di dalam pasir karena ombak pasang. Penjaga pantai yang mengetahui insiden tersebut segera meminta bantuan petani setempat saat air laut mulai menjelati badan mobil. Petani pun datang dengan traktor dan tali untuk meevakuasi. Tak butuh waktu lama, SUV tersebut mampu ditarik keluar dari bibir pantai sebelum sempat rendam air laut yang sedang pasang. Saat dibintai keterangan, pengemudi SUV yang berasal dari Gloucester ini mengakui, jika panduan dari GPS malah membawanya ke bibir pantai. Ia juga menyalahkan fitur GPS itu, karena merepotkan banyak orang untuk meevakuasi mobilnya. Insiden yang terjadi karena terlalu percaya pada GPS pun, terjadi pada sopir truk yang satu ini. Karena terlalu percaya pada jalan yang ditunjukkan GPS, ia membuat truknya tersangkut di antara dua rumah penduduk di sebuah desa yang sepi. Ia tetap nekat, meski seharusnya sudah bisa memperkirakan bahwa gang di depannya sangat sempit. Truk tersebut terjebak di pedesaan wilayah Somerset, Inggris. Pengemudi yang tidak mau disebutkan namanya ini mengantarkan minuman soft drink. Ia terperangkap kalau mencari tempat parkir dengan mengandalkan pemandu satelit di mobilnya. Truk tersebut tersangkut di antara dua rumah dan sudah terlambat untuk mundur. Kejadian ini pun cukup menimbulkan kegemparan di desa itu. Pasalnya, selama ini sangat sedikit kegemparan yang terjadi di desa Brahma Bruton ini, maka kejadian ini menjadi pembicaraan hangat di sana. Akhirnya sang sopir truk terpaksa berdiam di dalam truk semalaman, dikala tim penyelamat mencoba mencari akal untuk mengeluarkan truk. Malang baginya, ia diskorsing oleh sang bos akibat kejadian ini. Insiden berikutnya terjadi karena kesalahan sistem GPS dan keteledoran pengemudinya sendiri. Seorang nenek bernama Sabin Moho tersesat hingga ke negara lain gara-gara GPS-nya salah menghitung jarak tempuh yang dibutuhkan. Selain itu, karena faktor usia yang sudah menginjak 67 tahun, nenek tersebut juga tidak menyadari jika ia sedang disasarkan oleh GPS-nya sendiri. Awalnya nenek ini berencana untuk berangkat ke Brussel dari rumahnya di Hainul Aquilines, Belgia. Sebenarnya, kedua tempat tersebut hanya berjarak sekitar 150 km. Namun, karena kesalahan sistem di GPS, sang nenek malah diarahkan ke Zagreb, Kroasia yang berjarak 10 kali lipat dari destinasi semula, yaitu 1.500 km. Sepanjang perjalanan, nenek tersebut tidak menyadari jika mobilnya berjalan ke arah yang salah. Hingga akhirnya, ia menyadari sudah tidak berada di Belgia lagi. Dan pemirsa tulah tujuh insiden karah GPS versi on the spot. Terima kasih telah menonton!